Intro Semuanya benar ku cintaimu Meski kau tak anggap ku ada Eh Bapak, Pak kalau buang kulit pisangnya sebarangan gitu dong Emang ini Bapak pikir jalannya apa-apa Pak, Halo, Pak Dan pura-pura enggak denger dong makan pisang aja si kerjaannya Apa loh, berani larang tanggui Kalau kamu berani larang saya, kamu jangan saya makan Galang amat sih si Bapak Aku tak berharap kau balas cintaku Yang ku hampir Ini pisang Beraninya lempar-lempar gue pakai begini ya Aku mencintainmu Kuas loh ya Cinta ini sudah terlantung Ku miliki dari dirimu Untuk ketawa siapa pelakunya Bu Tcik Tcik Dia kan cintaku bersamamu Meski terhadapmu Kok mau jadi dia? Dia yang lempar kulit pisang sama gue Nah, dia Kuas loh ya Aku malah jadi aku sih yang mau utin kulitnya Eh, lo kalau buang kulit pisang yang bener dong Hah? Lo gak diajenin tata kerama ya Kok? Jadi aku Oh enggak, 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 enggak Ini tuh salah paham Iya, ini salah paham Salah paham gimana? Bisa jelas-jelas lo yang buang kulit pisang ini kan? Lo tahu gak? Gara-gara ulah lo ini Gue yang jadi korbannya Nah, jadi gini Jadi justru aku tuh mau utin kulit pisangnya Supaya gak ada lagi korban kayak kamu Alah, banyak alasan banget sih Bilang aja lo gak mau disalahin orang-orang Eh, dasarnya cewek kayak lo tuh Udah gak tahu tata kerama Kayak nye**et lagi Nye**et maksud gue Kalau punya mulut dijaga dong Sembarangan banget Maksud kamu apa? Saya kayak nye**et gitu Kamu tuh kayak nye**et Anak aja, nuduh-nuduh gak ada bukti Udah, lo diem Apa? Enggak lo ikut gue sekarang Mana? Ya udah, lo ikut gue cepetan sekarang Kau mau binatang Ngapain? Kantor polisi maksud gue Eh, woy Ngapain sih? Gak mau, gak mau, gak mau Gak mau ke kantor Aduh Aduh Iya, gue Aduh 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 Iya, mas Nggak ada kulit pisang, mas Jadi saya jantung Bila-bila bisa Bisa kepresan Gini 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 Muka ganteng gue Ampun Gara-gara cewek Satu itu Aduh Cepetan Bawa gue ke romoplasi Gara-gara ketibaan kontener nih Kecehan muka aku sama kaki aku ini jadi korban, dok Hehehe Luf Bukannya kamu kaya gini itu Karena ketibaan sama cewek gemuk ya Yaudah Lebih baik kamu sekarang istirahat ya Nanti ada suster Indah yang ngerawat kamu Eh Eh, dok, dok Bentar, bentar Ini nggak ada kamar lain ya Saya tuh kan orang kaya ya dok Kalo orang kaya tuh minimal Kamarnya yang V V VIP Kalo gini kan Terus Barengan sama pasien lain Saya nggak bisa Jadi tolong cariin ya Ya Boleh aja Tapi kebetulan Ruangan yang V, 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 VIP itu Lagi penuh Kalo gitu Saya permisi dulu ya Aduh Ini nggak boleh terjadi dalam sejarah hidup gue Ini yang gue telepon bokap nih Halo Apa? Kamu ketiban kontainer Pa, bukan kontainer asli Maksud aku tuh Kontainer hidup Aku tadi ketiban cewek gemuk, Pa Hahaha Papa kira kamu ketiban kontainer beneran Iya, Pa Makanya Boy telepon Papa Aku tuh nggak betah banget disini, Pa Aduh Aduh Pinahin aku rumah sakit yang elis sedikit, kek Loh Kenapa? Papa malah seneng kok kamu disana Biar kamu nggak ngabisin uang Papa terus Udah Kamu disana aja terus Pa, Papa tuh gimana sih, Pa? Emang Papa tegang ngeliat anaknya yang super ganteng kaya artis koreain Dirawat di rumah sakit yang kumu yang kini ini? No problem Itung-itung hemat kan? Nggak ada uang dugem Nggak ada uang nongkrong Nggak ada uang buat main band Hemat kan nggak ada kamu di rumah Nggak ada uang Pokoknya kamu tetap disana Boy Ya Eh, Pa Pa Liatin aja nih ya cewek Kalo gue udah sembuh Gue bakal carin lo sampe ujung kuku Eh kuku sih Ujung dunia maksud gue Ah Ya udah Masanto sabar ya Ya udah Ini enggak ngerti Tapi ini emang sakit Nggak apa-apa Ini enggak sakit Ini enggak sakit Suara apa Ada suster Iya Ya udah Kalo gitu Sabar dulu ya Ini kayaknya Suara dari sembilan ya Jangan-jangan ada suster sama pasien yang mau ngesungi Ini Ngapain kamu? Nungkik yuk Loh Kok ceweknya itu kan? Eh, eh, eh Sebarangnya ya Dia iki suster cantik Eh, maksudnya suster indah yang cantik Tau kamu? Oh Jadi nama lo indah Nama sama kelakuan, gak cocok. Biar ceweknya, sekarang ketahuan deh. Tolong ya, maaf. Kalau punya mulut, dijaga. Nama aku Suster Indah. Dan selama kamu disini, aku yang akan ngerawat kamu sampai sembuh. Jadi tolong, sopan santunnya dijaga. Apa? Tadi lo bilang apa ngerawat gue? Enggak. Gue gak akan mau dirawat sama lo. Aw, aduh. Rafa, mana yang sakit? Lo jangan lakukan itu, dong. Gue udah bilang sama lo, gue gak mau dirawat sama lo. Dokter, dokter. Tolongin, terlaluan, dok. Dokter. Dokter. Bila terkira akhirnya pertemukan kita. Dok. Makanya saya gak mau dirawat sama Suster yang ini, ya. Yang ada kalau aku dirawat sama dia, gak akan sembuh-sembuh, dok. Dok, maaf, maaf banget. Saya juga sebenarnya gak mau banget ngerawat pasien ini, tapi... Tapi, dok, saya... Saya itu Suster, dan saya udah bersumpah untuk selalu ngelayanin dan ngerawat pasien tanpa pandang bu. Jadi saya akan tetap ngerawati, ya. Bagus, Suster Indah. Mohon maaf, ya, saudara boy. Kami harap Anda tidak mau buat keributan lagi di sini, ya. Permisi. Oh, oh. Eh, gue misalnya, misalnya. Eh, lu jangan pegang-pegang gue. Gue kan udah bilang, gue gak mau dirawat sama lo. Pak, udah-udah. Mendingan Suster Indah yang cantik menawanku aja. Suster Indah yang cantik menawanku aja. Eh, eh, bentar-bentar. Ini bukan suntik mati, kan? Bener, kamu mungkin gak saya kasih kamu suntik mati? Aduh. Kamu kalau otaknya setengah aja dikasih tau ke orang-orang. Aku sakit. Aduh. Pernah, dok. Tuh. Tuh, itu aja, kok. Aja. Tuh, itu aja. Iya. Kalau kamu yang harus... Tuh, segitu takutnya saya bikin kamu celaka, tenang aja. Besok juga kamu udah pindah kok ke sana, ya. Menyapku... Menak loh rasain. Ayo cepetan sini balas, balas. Balas. Hmm. Saya udah bilang kan sama kamu, selama saya masih pakai seragam ini, tenang aja. Saya gak bakal-bakal-bakal-bakal-bakal, oke? Bagus dong, berarti gue bisa ngertiannya sesuka hati gue. Ya? Nah... Kamu... Baik... Baik. Oh. Ampun, ampun, ampun. Semua umur jadi suster baru sekarang nih dapet pasien nyebeling ke si Boy. Semua capek mneni istirahat. Indah, Indah. Kamu dipanggil tuh sama pasien kamu nomor lima, namanya Boy. Aduh, mau ngapain lagi sih si Boy. Yaudah, samperin ya. Sandor dulu ya. Wuhh, samper, 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 samperin. Kamu tau apaan lagi sih? Kan aku udah bilang kamu itu harusnya istirahat yang bener biar cepet sembuh, tidur. Lo jadi suster jutek amat sih. Gue mau minta tolong sama lo. Amilin itu dong baju gue di lemari. Udah itu doang. Ya udah cepetan lah. Udah. Rasain lo. Gue yakin lo bakal teriak-teriak ketakutan. Aduh! Aduh, 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 aduh itu yang gue. Aw, 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 kebingungan. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh, aduh, dok, dok, dicampai saking-saking. Oke. Aku. Ya, mulai sekarang saudara gue harus dirawat intensi pagi. Apa dok? Berarti tambah lama dong? Ya, seharusnya perbannya kemarin tuh sudah bisa dibuka. Tapi gara-gara kejadian ini, perbannya nggak bisa dibuka. Tuh kan. Gara-gara lo, suster Ese. Dok, ini semua tuh gara-gara suster Indah. Benar itu, Indah. Kamu penyebab dari kecelakaan ini. Em, eh, jadi sebenarnya gini. Tuh kan, dok. Tadi. Dokter udah tahu sendiri kan. Ini semua tuh gara-gara dia tuh. Tuh, dokter tahu kan, saya ini tuh orang kaya. Jangan sampai saya laporin nih sama polisi. Nggak mau kan dokter kalau sampai rumah sakit ini kena hukum pidana cuman gara-gara satu suster Ese ini nih. Pokoknya saya nggak mau tahu. Suster Indah harus dipecat, dok. Ya, sebenarnya saya masih nggak percaya kalau suster Indah berbuat begitu. Tapi begini saja. Saya akan coba omongin hal ini dengan petinggi rumah sakit ini. Soal dipecat atau enggaknya, itu tergantung nanti. Ya udah, saya permisi dulu ya. Aduh, gak benar ini. Gawat ini. Dasar cakap. Suster Indah mau dipecat. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Apa? Suster Indah mau dipecat? Sebenarnya saya sih nggak percaya. Saya tahu bagaimana kinerjanya suster Indah. Dia itu salah satu suster yang taat dengan pekerjaannya. Betul. Saya juga kayak gitu sih, Bu. Saya malah mikir. Jangan-jangan ini cuma akal-akalan dari pasien tersebut. Karena dia tuh benci banget dengan suster Indah. Yes, mantap. Akhirnya gue bisa bales tuh suster. Ntar lagi, cewek resnya itu bakal dipecat dari rumah sakit ini. Jangan pecat suster Indah. Cukup. 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 Suara apaan itu? Aduh. Aduh. Kami dari FPI. Pen pendukung Indah. Memang nolak dengan adanya pemecatan tentang suster Indah. Nah, ini dia suster Indah. Apaan sih? Aduh, Aduh, ini apaan? Aduh, ini dari suster Indah favorit kami. Jangan pecat suster Indah. Jangan pecat suster Indah. Berikan kehadiran. Berikan kehadiran buat suster Indah. Sekali lagi, kami mau minta kehadiran buat suster Indah. Jangan pecat suster Indah. Jangan pecat. Demi stabilitas rumah sakit ini dan kenyamanan para pasien, sebaiknya suster Indah jangan dipecat, ya? Ya, oke, siap dong. Oke, sebaiknya. Sebaiknya. Sekali lagi, kami tidak maaf, dokter Indah sepecat. Oke, 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 stop, 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 stop. Dari pihak rumah sakit menyatakan, kalau suster Indah tidak jadi dipecat. Wee! Suster Indah tidak jadi dipecat. Tuh, ha**. Kagal dong rencana gue. Lihatin ya, lo Indah. Oke, 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 oke. Karena keinginan kalian semua sudah dikabulkan, silahkan kembali istirahat ke kamar kalian masing-masing, ya? Yoi, yoi, yoi. Suster Indah, antar mereka, ya? Iya, dok, iya. Yuk, 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 yuk. Ya, sudah, ya. Duh, apaan sih fans pendukung suster Indah itu? Lihat aja, gue pasti balas dendam. Sebelum gue bikin PPI, Persatuan Pembenci Indah, gue harus ngelakuin sesuatu dulu buat si suster itu. Gue punya ide. Tapi gue harus nunggu nanti malam. Wah, ha** banget deh shift malam. Gak pengertian banget sih. Gak tau apa rumah sakit malam-malam serem. Bu, apa nih lampu gendap-gedap, gendap banget lagi. Rumah sakit gak mampu bayar listrik, apa gimana sih? Oh, malam ini kelapu serem banget sih. Seterusnya! 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 Jadi kamu yang nakutin aku? Iya gue. Kenapa? Lagian lo payah banget sih jadi suster, kok takut sama setan. Pasti lo gak lulus jadi suster kan? Rasain tuh balasan buat lo. Pasang aja si Indah sampai punya fans. Itu emang cana tiga deh. Coba aja dia gak resep. Ha**, Beninar kata Ina. Si Boy itu emang ganteng. Eh gak gak gak. Bukan, bukan, bukan. Bukan ganteng. Tapi super ganteng. Sayang nih orang nyebelin ini apa kaya banget. Aku tak berharap kau cintai ku. Kamu gak apa-apa. Gak 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 gak, gue gak apa-apa. Apain pengen-pengen gue lagi? Pasti lo naksirkan sama gue. Amit amit tau gak sih sampai aku naksir sama kamu? Yaudah sana berdiri sendiri kalau gak mau dibantuin. Cintai ku bersamamu. Serah lo nyeh. Kalau aku bukan suster kamu, aku juga gak mau bantuin. Sini. Dia akan cintaku bersamamu Masih teragakku tak bisa bersamamu Ku tak berharap kau cintai ku Ku tak berharap kau balas cintaku Yang ku harap kau izinkan Aku mencintai ku Malam yang paling membahagiakan buat gue Akhirnya gue bisa ngerjain si suster S itu Dan gue pasti malam ini bakal tidurnya nyak Oke Biar aku cintaku bersamamu Selamat tidur cowok ganteng Boy hartawan Selamat malam Suster S itu Sudah telah tidur Ku miliki dari dirimu Biarkan cintaku bersamamu Meski agakku tak bisa bersamamu Oh 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 Aduh kok dingin banget sih Kakek biasanya Bagiannya rumah sakit lebay banget Miskin sih miskin Tapi pasien kok dijijirin kayak pindang kayak gini Tapi kok ngerasa aneh yang aneh ya Kamar mayat Senta Aduh Aduh Tampun-tampun-tampun yang enggak gue Gue ngapain disini Kulit gue juga Tolong-tolong Kalau enggak gue kasih Semuanya yang lo mau Lo mau apa Mobil aja deh Gak bisa Lo jawab sih Lo ketan gak Setan kan Ya iyalah Tapi ngelungannya sih Kan orang bertanya mojib dijawab Iya juga ya Eh eh Tapi bentar bentar Lo semua setan kan Iya lah Kuntil Kuntil Saya kan suster ngesot bang Suster ngesot Tolong 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 Temenin neng di kamar mayat bang Halo! Sipan! 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 Apa sih ini dah? Apa sih? Lu injil tanah kan? Lu bukan guncil anak kan? Lu bukan suster ngesot kan? Apaan sih? Tuh, tuh, tuh! Lihat tuh! Pukul ngak-pukul ngak bolong kan? Tuh! Apaan sih? Malam-malam, bikin ributa aja. Ada apa? Ini pasti semua ulah lu kan? Hah? Lu mau ngerjain gue lagi kan? Lu pasti yang nyuruh setan-setan itu buat nakut-takutin gue, ya kan? Eh! Eh apaan sih? Ini aku bingung ya, ini tuh emang otak kamu setengah apa gimana? Yang sakit itu kaki kamu kan? Yang kena itu kaki kamu kenapa malah jadi otak kamu ikutan sakit juga? Menurut kamu aja ya? Emangnya bisa? Aku nyuruh setan-setan buat ngerjain kamu. Hah? Uh, tuh banyaknya tuh cuma alesan doang. Kalo bukan lu siapa lagi yang mau ngerjain gue? Iya. Gue tau ini lu. Ingat ya, liatin aja gue bakal bales dong. Loh, 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 loh. Ah, apa sih tuh anak bawaannya tiap ketemu? Mau bales dendam, bales dendam, heran. Tidak! 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 Wah, pesan. Ah, kerupan mereka ternyata. Tidak! Kira-kira gue harus ngapain ya supaya suster itu kapok. Tapi gimana pun gue harus pikir ini Cara buat balas dendam sama dia Tapi apa ya Mau kemana sih lo Boy-Boy Kalian lagi, kalian lagi Bandel banget ya udah mulai sekarang Aku gak ngebolehin lagi FPI buat ngejahelin si Boy Apalagi sampe kayak kemarin malem gak boleh Gak boleh ya Enggak kondel, enggak suster Kami udah ngerjain si Boy kok kemarin malem Bener gak temen-temen? Iya, enggak kok Eh, 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 mau ngapain? Mau ngeles, mau ngeyel Aku udah tau ya kelakuan kalian ya Pokoknya aku gak suka Aku gak mau kalian ngerjain Boy Aku gak mau kalian ngejahelin Boy Ya Kalo sampe kalian ketauan ngejahelin Boy lagi Yang ngerawat kalian bukan aku Tapi suster anti Suster anti? Enggak, enggak, enggak Jangan, jangan suster, jangan Dia tuh kan galak Makanya kalo gitu jangan bandel Pokoknya gak ada lagi yang boleh ngejahelin Boy Ngerjain Boy Harus baikan sama Boy Nanti Bisa kan? Eh, ya deh, ya deh Kami dari FPI Fans pendudung Indah Berjanji Indah akan bakalan ngegangguin Boy lagi Nah, kalau gak bukan kita-kita Siapa lagi yang bakalan ngejagain suster Indah? Bener gak temen-temen? Betul, betul, betul Emang kalian lupa? Kan masih ada Tuhan yang bisa ngejagain kita Eh, Boy Kamu ikut aku ya Kita, kamu akan belum makan siang Terus minum obat Yuk, yuk, istirahat Bisa gak? Tidak banget Apa sih? Jangan ngeliatin mululah Ntar yang ada kamu malah naksin lagi sama aku JR lo Eh, by the way Kenapa lo gak sekalian aja masukin racun ke makanan gue? Kan selama ini lo benci tuh sama gue Jadi, kalau lo kasih racun Pasti puaskan Semua rasa benci lo ke gue tuh bisa Terlampiaskan Gara-gara lo kasih racun ke makanan gue Pak Baik, tongel Ya Ya gak, gimana pun juga Aku tuh suster Udah bersumpah Siapapun pasiennya Aku bakalan ngelayani pasiennya Aku bakalan ngurusin pasiennya Walaupun aku sebel banget sama pasiennya Kayak Apa yang aku rasain itu kamu Jadi, pokoknya kamu tenang aja Kamu tuh gak bakal aku apa-apain selama disini Eh, Indah Eh Suster Indah maksud gue Sebenernya Gue tuh mau bilang makasih sama lo Soalnya lo udah nolongin gue Sekali lagi, makasih ya Enggak kayak boy banget sih Apa sih minta maaf Terima kasih Enggak, 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 ngaku Pasti bukan boy kan Enggak, kamu umpetin boy dimana Bilang, bilang, bilang Lu merisik Iya, yaudah Bercanda kali Lagian itu kan emang udah kewajiban aku Buat ngutamain keselamatan pasien disini Tuh Makan lagi sekarang Eh, tatat Serius tuh makanya lapar banget emangnya Lagi dong Hah? Lagi Itu kan Yaudah samar-samar Dari dirimu Dia kan Cintaku bersamamu Meski Raga ku Tak bisa Bersamamu Yelah sus, tenang aja kan Bukan lagi lah sama lo Mulakan ngertiin lo lagi Ya waspada itu kan tetap jauh lebih baik Lagi 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 Aduh, s***** lo Tuh gue kaget aja Oh, poto kaget-kaget Emangnya Muka ku ini mirip nyemuk Tau po Kian lo nongol-nongol kayak gitu Aku tuh kesini pengen ngetahuin kamu Kasian deh kamu Jangan ngarep ya kamu Bisa deketin suster Indah yang cantik Oh, ngaku aja gak bisa kok sama temen-temen aku deketin dia Ah Ya lo sama gue kan beda Gue sih yakin Gue bisa ngambil hatinya suster Indah Ntar juga dia pasti mau kok jadi temen gue Ah, serah lah Uuh, kok susah banget ya ini soalnya Mendingin ngurusin pasien lebih gampang Uuh Enggak, 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 enggak Aduh, udah Semanget, semanget, semanget Semanget, enggak bisa Mana tapi caranya Dokter Indah Ada apa kagerangan? Kenapa mukanya bermuram durja? Hah? Ini loh aku lagi ngerjain soal matematika Cuma aku gak ngerti mana caranya gimana ya Kalian ada-ada ngerti gak? Ah, tenang aja Kita pasti bantu Mana-mana, coba dilihat soalnya Ya gini Bisa enggak? Bisa enggak? Susah Enggak bisa Enggak bisa Apa tuh ini? Serindah Maaf Soalnya susah Jadi Kita enggak bisa bantu Yoh Yoh Yaudah gak apa-apa Maaf yoh Makasih ya Iya, iya, iya Permisi yoh Susah Indah Iya, iya, iya Kok kayak lagi ngerjain tugas? Kok kayak lagi ngerjain tugas? Bosa heran gitu kali boy Indah itu selain jadi perawat Dia juga mahasiswa loh Makanya dia tuh selalu buat tugas-tugasnya kesini Waktu pertama kali dia tuh jadi suster Dia dari SMP langsung masuk SPK Makanya dia mati-matian tuh kerja sambil kuliah Oke 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 Yaudah Gual itu Saya masuk dulu ya Oke dok Gue bisa Gue bisa ngerjain soal lo Serius Kamu Kamu bisa ngerjain ini Udah Suster tenang aja Gue bakal bantuin lo ngerjain soal matematika ini Gak gak kan kak Aku emang gak bisa ngerjain soal ini Tapi aku juga gak mau kalo kamu ngerjain Kenapa? Oh aku tau Gimana kalo kamu yang ngajarin aku? Oke Sini gue ajarin Kalo kayak gini Lo ingetin penguasa dulu Ini tuh tinggal ditambahin kesini nih Ntar kan kita dapetin jumlahnya Terus dia bilang kan kita dibagi sama Bilangan yang lebih Oh Dan gue juga ngerti Oh Kan udah ini Udah deh Gampang kan? Oh gitu Ternyata Ternyata Makanya lo gak usah ngeramein gue Iya iya aku gak ngeramein kamu lagi Makasih ya dibantuin aku Eh siapa bilang cuma makasih doang Semua tuh gak ada yang gratis di dunia ini Ada bayarannya dong Ihhh Mata duwitan lot Oke gak apa-apa Kamu mau dibayar pake apa? Mau dibayar berapa? Bersia tau Gue tuh gak minta duit Tapi Lo masih mau temenan kan sama gue? Rambutmu tertiup angin Kita keraja dalam kentang pertama Bila sangkirah akhirnya pertemukan kita Salahkah bila tua hati menyatu Oh Iya Sarah Sayang Gimana kadang kamu? Udah sehat belum? Eh sayang Aku lagi depan rumah sakit nih Aku kenangan kamu sekarang ya Oh Iya 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 Oke Suster Hmm? Gue balik ke kamar dulu ya Oh Keluarga kamu ada yang jangan? Bukan Cewek gue Kau hati gue jadi gak enak gini ya pas denger itu dari Boy Tapi gue juga gak tau ini perasaan apa Aku bilang kamu tau aku khawatir sama keadaan kamu kayak gini Pokoknya kalo gak tau aku harus cari suster itu Titik Eh sayang Suster indah yang bikin cowok gue celaka terus siap Eh Maaf Siapa ya pacar yang mana? Kenalin Oh iya Gue Sarah Pacarnya Boy Bener ya Kalo bikin cowok gue jadi sial terus Bener? Eh Enggak sesososos gitu deh Sayang Kamu tuh apa-apaan sih? Ini semua tuh bukan Semuanya bukan salah Indah juga Aku juga salah Eh Suster indah tuh gak sejahat apa yang kamu pikirin Makanya kamu dengerin aku dulu Sayang Kemarin kan pas di bebe kamu kamu bilang kesel sama cewek ini Gimana sih kamu? Itu kan kemarin Sekarang udah beda lagi dong Jadi mendingan sekarang kamu minta maaf sama Indah ya? What? Minta maaf sama dia? Terus teman-teman sama dia? Aduh sayang Kali kamu Udah deh Mending kita Pindahkan rumah sakit aja Gak usah sama dia Kamu gak boleh dirawat sama dia Ya gak bisa lah sayang Udah nanggung Aku pokoknya pengen disini Lagian Sebentar lagi juga Udah bisa pulang kok Disini disini Udah sakit kok Ya boy Kamu sudah sehat Dan sekarang kamu boleh pulang Perbannya juga sudah dilepas kan? Pulang dok? Iya Serius? Wah Dokter salah nih kaki Kaki saya tuh masih gak enak Coba Coba deh Suster Inah coba periksa lagi Hah? Kaki aku tuh masih sakit Ayo dok Aduh sakit banget Aduh Aduh Tuh kan dok Kaki saya masih sakit dok Au Eh 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 Au Suster Udah baik sih dok Maksudnya 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 Enggak sayang-sayang Enggak Enggak ada apa-apa kok Kamu tenang aja ya Dok Tapi beneran Kaki aku tuh masih sakit Aku gak bisa gerakin itu Aduh Aduh sakit banget Gini aja Gini aja Kita tunggu sampe besok ya Wah Kira aku kasih ya Kira Saya permisi dulu ya Masuk Permisinya boy Atau Besar Wah Siap diam Enggak Tapi beneran aku tuh masih sakit Kau Enggak bisa jalan Enggak Enggak Eh Buruan cepetan Gue pengen dengerin Ceritanya dari A sampe S Buruan Ah jadi gini Jadi si boy sama Lu sering datuk deket banget Makan aja sering disuapin Seng dua-duaan Apa ya Lu yakin mereka sedeket itu Nah iyalah Aku yakin Wong si boy itu kan satu kamar sama aku Oh iya Aku juga baru liat loh Kalau suster Hindah itu Sedeket itu sama si boy Iya Kamu itu tuh kenapa sih Kalau emang kamu udah sehat Ya mendingan pulang aja Emang kamu gak kasian sama keluarga kamu Jangan kayak atas sama temen-temennya Tuh apaan sih Beneran kaki gue tuh masih sakit suster Boy tadi kan aku yang periksa sendiri kaki kamu Kamu kaki kamu tuh dengar kenapa-kenapa Kamu tau gak Aku tuh paling gak suka sama cowok yang suka bohong Ya udah iya iya besok gue balik Lagian emang kaki gue juga udah mendingan kok Ya gitu dong Ya udah Sekarang kamu istirahat ya Permisi dulu Thank you Nanti tiduran dulu Kacau Kacau Boy pacar gue malah dengerin omongan tuh suster Gue aja yang jelas-jelas pacarnya malah dicuekin Gue rasa suster itu gak cuma ngerawat lukainya boy Tapi juga ngerawat hatinya Oh udah siap-siap aja mau pulang Nih sebelum pulang Minum obat dulu ya Gue jangan sih Gue kan pacarnya dia Jadi yang lebih berhak nasi tuh Oke Saya mau minum obat dulu Bersambung Tidak nih saya Makasih wal Susteri indah Oh iya Kamu nanti baru bisa pulang siang ya Setelah pemeriksaan dokter yang terakhir Oh Kalau itu Aku Permisi dulu Mari Mari Ya mari Terima kasih Eh sayang Aku pengen buang air Buang air mulu Hmm Sayang Jangan-jangan Kamu salah minum obat kali Eh Mungkin aja Susteri indah yang ngasih kamu Obat pencuci perut Oh masa sih Gak mungkin Gak mungkin Ya saya mungkin aja lah Mungkin aja nih Susteri indah masih Kesel bincis sama kamu Makanya diisung Hmm Yaudah-yaudah Ntar biar dokter aja yang terisa perut aku ya Eh iya Bener boy Kamu tadi minum obat pencuci perut Makanya jadi seperti ini Tadi siapa yang ngasih obatnya? Indah dok Susteri indah yang ngasih dia Susteri indah? Baik Kalau gitu Nanti saya coba tanya ke Susteri indah ya Eh dok 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 Sebentar-sebentar Ini semua bukan salahnya Susteri indah Soalnya aku sama Susteri indah tuh udah temenan Jadi gak mungkin dok Iya saya tau itu boy Ah Dokter iya bener yang dibilang sama boy Saya gak melakukan hal itu kok Yalah Duh dok Please aja tuh kantongnya Kan bener yang aku bilang Dok dok Saya beneran gak tau ngapa itu bisa ada di kantor saya dok saya Kenapa dok Kan udah ada buktinya Terus indahnya gak dipecat Maaf Saya gak bisa memecatnya Karena ini harus diselidiki dulu Saya yakin Susteri indah gak mungkin berbuat seperti ini Saya kenal betul dengan dia Oh jadi dokter belain dia Ya udah Langsung laporin aja ke pemilik rumah sakit ini Kalo indah ngasih obat penjijit perut ke Rasain loh ndah Diam-diam gue dengar obat itu waktu lo ngasih obat ke boy Dok Tapi saya beneran gak ngelakuin hal itu dok Saya sumpah saya gak mungkin kan ngelakuin pasien saya sendiri Ya saya pribadi juga gak percaya dok Kalo Susteri indahnya yang ngelakukannya Tapi Semuanya saya serahkan pada dokter aja Ini sih Dokternya Menin Boi pulang aja deh Dirawat di rumah Daripada disini Terus dirawat sama Susteri indah Ya bisa-bisa Boi kehilangan nyawanya lagi Maafkan ya nak boy Sarah Atas ketelebaran petugas kami disini Iya gak apa-apa dok Aku juga udah maafin semuanya kok Dan aku juga gak mau permasalahin ini lagi Tapi Aku tuh bener-bener kecewa sama kinerja semua petugas yang ada disini Terutama lo indah Aku tuh kecewa banget sama lo Tapi Tapi boy aku tuh bener-bener gak ngelakuin itu Sumpah obat yang biasa aku kasih ke kamu itu ya itu Kau percaya kan sama aku Indah-indah Sorry sorry banget Mulai sekarang Rasa kagum gue sama lo Udah ilang Udah berubah Gue tuh jadi benci lagi sama lo Jadi mulai sekarang Pertemanan gue sama lo Putus Pengerti kan Dok Gimana nih sama Indah Kan dia udah buat salah Masa iya sih gak dipecat Pekat Baiklah Saya putuskan Pindah dipecat Ehehe 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 Apa? Heh boy Gue udah pulang Kau kok kira kamu bakalan lama di rumah sakit? Aku males banget Pah lama-lama di rumah sakit Susternya gak ada yang becus ataupun Susternya? Susternya gimana? Ya gitu loh om, susternya ngeselin. Sampai dibikin boy celaka lagi. Bahaya kan om? Iya pak, kalau aku ingat-ingat lagi kejadian yang ada di rumah sakit kemarin. Aku tuh benci banget pak sama suster itu. Ya aku kecewa lah pak. Suster yang dikagum-kagumin banyak pasien ternyata ngelakuin hal kayak gitu sama aku. Yaudah kalau gitu kita masuk aja dulu ya. Iya, iya masuk ke, ayo. Ayo masuk. Ini ada kegiatan apa susah banget ya. Eww. Eh, maaf, maaf, maaf. Eh, kemudian mas. Rumah, dok. Iya, gak apa-apa kok. Saya juga salah. Kamu lagi cari kerjaan dah? Eww, iya nih dok cuma, gimana ya, susah belum mendapat-dapat. Ya tapi saya sih tetap bakal usaha. Ehm, oh iya. Dok, kemarin mau ngucapin makasih sebenarnya cuma belum sempat ketemu dokter lagi. Iya, iya indah. Makasih ya dok. Iya indah. Cuma dokter yang percaya dan belain saya. Iya, karena saya tahu kamu siapa. Oh iya, hmm, saya lagi butuh suster nih. Tapi bukan untuk di rumah sakit, tapi untuk di rumah. Gimana? Kamu mau gak jadi suster lagi? Iya. Mau, mau, mau dok, mau, mau saya mau, mau. Aduh, ya ampun dok. Dokter baik banget, makasih banget ya. Kamu juga baik kok. Yaudah, kalau gitu masuk yuk. Oh iya, iya, iya. Indah, ini Pak Sugi. Oh iya. Iya, nanti kamu bakalan jadi perawat pribadinya Pak Sugi. Kebetulan Pak Sugi ini lagi membutuhkan perawatannya setiap waktu. Supaya kesehatannya cepat membaik. Oh, Pak, perkenalkan. Indah. Sugi. Iya. Hah, silahkan duduk. Oh iya Pak. Oh iya, pasti cepat membaik. Lawang, susternya cantik begini. Gimas bisa aja kamu cari susternya. Yaudah, kalau gitu kita periksa dulu ya Pak. Oh iya, baik. Ayo. Ayo Pak, mari. Sayang, kamu cepat sembuh ya. Iya sayang, terima kasih ya. Ya, kita bisa jalan-jalan lagi, nonton lagi, ya Pak. Iya. Kali kamu udah gimana? Udah mendingan. Udah sih, udah gak kerasa sakitnya. Baguslah, berarti kamu udah ntar lagi sembuh dong. Oh iya sayang, aku pamit dulu dong sama bapak kamu. Gak enak loh, kalau aku gak pamit. Yaudah, bapak ada di kamar, Pak. Oh yaudah. Yuk. Tekanan darahnya normal, bapak. Pak, ini Sarah. Lo? Kok lo ada di rumah gue? Ngapain lo di sini? Kamu! Ini rumah kamu. Lo ngapain di sini-sini? Dokter Dimas lagi. Buah ini anaknya Pak Sunggi. Pak, papa mendingan usir suster gak becus ini, Pak. Kamu kenapa sih, Boy? Indah ini suster baru, Papa. Asistennya dokter Dimas. Pak, dokter Dimas itu pasti salah. Papa gak tau kan, suster ini tuh yang udah bikin Boy keluar dari rumah sakit, Padahal Boy belum sembuh bener, Pak. Kamu salah kali, Boy. Lagi pula aku sangat percaya sama dokter Dimas kok. Dia itu selalu mau berikan yang terbaik buat papa. Udah deh, lebih baik kamu pergi. Papa mau istirahat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak, makan dulu, Pak. Wah, wangi banget. Ini pasti enak bubur ini. Iya, iya, iya. Pak, bisa aja kita makan dulu, Pak. Yuk, yuk, yuk. Aduh. Bapak, ya. Lupa, 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 lupa. Eh, Pak, makan apa, Pak? Pak, minum dulu, Pak. Pak, minum dulu. Minum dulu, minum dulu. Pak, saya bikinnya kayak biasa, lupa, takarannya. Biasanya, bikinan dia itu enak. Gak begini ini, asin banget. Eh, ndah, gue bingung deh sama lo. Lo tuh gak pernah ngaku. Udah tau jelas-jelas udah tau salah ya. Masih aja gak ngaku udah, Denda. Mending lo ngaku aja, ya. Tapi saya emang gak ngelakuin hal itu. Udah, udah, udah. Mendingan sekarang lo pergi. Gue gak mau sampe bokap gue lo bikin sakit juga kayak gue. Indah, Indah, Indah. Jangan pergi. Bapak percaya sama kamu? Pak. Bapak tuh gimana sih? Udah jelas-jelas suster gak becus itu ngelakuin kesalahan sama Papa. Masih aja dibelain. Biasanya bubur bikinan Indah itu enak. Papa doyan. Tapi ini kok jadi asin begini. Pasti ada Papa aja nih. Terus, om menuduh aku sama Boy gitu yang ngelakuin? Om tidak menuduh. Kamu sendiri kan yang ngomong. Pasti kalian yang melakukan nih. Bukan om, bukan aku. Ya kan ya? Indah, kamu tenang aja. Jangan pergi. Jangan lupa like. 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 Pak Suki, makanan yang banyak biar cepat sembuh. Biasa aja kali liatnya. Nanti kamu jatuh cinta loh. Apa? Ya nggak mungkin lah, Pak. Aku kan udah punya Sarah. Kok nggak mungkin suka sama Indah? Tapi kan Indah lebih baik daripada Sarah. Sarah itu hatinya jahat. Wah, Sarah itu baik. Dia kayak gitu tuh mau bales jahatannya Indah. Lagi yang selama ini kan Sarah baik-baik aja sama Papa. Boy, Papa itu sudah pengalaman makan asam garamnya kehidupan. Orang yang keliatannya baik, tapi sebetulnya jahat. Sebaliknya, orang yang jahat sebetulnya baik. Hati-hati, nak. Kamu harus buka mata. Rakyatku tak bisa bersamamu. Kamu jorok banget sih. Kau tak berharap kau cintamu. Boy. Boy. Kamu antar pulang Indah ya. Kasian, udah malem. Dia sendirian. Apa, Pak? Anterin dia pulang? Enggak. Gak mau aku. Iya, Pak. Gak apa-apa kok gak usah. Saya juga biasa pulang sendiri. Tuh, kan orang juga gak mau. Udah, Nda. Kamu pulang diantar sama Boy. Ini udah malem. Anggar dia pulang. Iya, iya. Coy, aku mau minta maaf ya soal kejadian yang kemarin. Tapi beneran deh, obat yang aku kasih ke kamu tuh bukan obat pencuci perut. Udah, Nda. Tapi Boy. Mendingan sekarang diem aja. Lu mau alasan apapun, lu mau ngomong apapun. Gue tuh udah gak percaya lagi sama lo. Indah sayang. Gue bakal ngelakuin hal yang sama waktu gue ngelakuinnya ke Boy. Biar Boy-nya menci sama lo. Terlaluan ya kamu. Kamu tuh pacaran aku. Tapi apa yang kamu lakuin sama aku? Kamu udah ngelakuin aku. Dan sekarang kamu mau ngelakuin bapak aku juga. Enggak, enggak Boy. Enggak. Aku tuh ngelakuinnya buat, iya buat hubungan kita, Boy. Iya, aku tahu. Tapi gak kayak gini caranya, Sarah. Dan sekarang aku udah tahu siapa yang bener-bener baik dan siapa yang jahat. Tuhan, dengerin ya. Mulai detik ini, kita putus. Boy, Boy. Sudah, gue mau minta maaf sama lo. Gue tahu selama ini lo tuh gak salah. Sarah yang jahat. Itu udah fitnah lo. Jadi, maafin gue ya. Ya, yaudah gak apa-apa. Aku juga yang mau udah maafin kamu, Pak. Enjil banget. Enjil, Anda. Berarti sekarang kita bisa teman-teman lagi dong. Berarti sekarang kita bisa teman-teman lagi dong. Berarti sekarang kita bisa teman-teman lagi dong. Aku tak berharap kau cintaiku Aku tak berharap kau barah cintaku Yang ku harap kau izinkan Aku mencintaimu Cinta ini sudah terlanjur Ku miliki dari dirimu Tiakan cintaku bersamamu Meski ragakku tak bisa bersamamu Jatuh cinta beneran Kenapa ya belakangan hari ini kok Ku miliki dari dirimu Biasa cintaku bersamamu Dok Gimana kesehatan papa saya sekarang Ada banyak peningkatan ya boy Semua juga tampak lebih baik Ini gara-gara indah dokter Dia sangat telaten merawat saya Enggak dok Ini kan semuanya juga karena dokter Dimas Oh iya saya jadi lupa Ini ada undangan buat bapak sama boy Buat kamu juga indah Dokter mau nikah? Iya pak saya mau nikah dengan tunangan saya Dan saya harap bapak sama boy datang ya Kamu juga indah harus datang ya Oh iya iya Pasti saya datang Let's see Nah ini tak ingin yang terkepat Gue bakal nyatain perasaan gue sekarang Aku cuma patah hati semuanya terdimas Aku terus selama ini Selama ini tuh aku suka sama dokter Dimas Aku ngerasain ku baiknya Lebih dari dokter ke asistennya Tapi Tapi terkata Ternyata rasa aku tuh cuma Tunggu sebelah tangan Ternyata dia udah punya tenangan Ternyata dia mau meri Ternyata indah belum bisa lupain rasanya sama dokter Dimas Agap ku tak bisa bersamamu Bukan cuma lo, Nda Gue juga patah hati Soalnya Gue juga suka sama lo Tapi gue gak bakal nyatain Gue yakin lama-lama lo pasti bisa lupain dokter Dimas Gue yakin itu Cintaku yang ku harap kau izinkan Aku mencintainmu Cinta ini sudah terlaku Aku belum bisa lupain kesedihan aku Indah Lo tuh lebay juga ya Ini tuh udah dua minggu loh Lo harus bisa lupain dia dong Ayo dong move on Aku tuh keinget mulu sama waktu berlama kita ketemu Bagus banget kayak di sinetron-sinetron Tabrakan Aduh Aku tuh senjatu cinta tau gak sih sama dokter Dimas Itu kan lo yang jatuh cinta Tapi dokter Dimas enggak kan Kamu kunye beli sih Kamu tuh beda banget tau gak sih sama dokter Dimas Dokter Dimas tuh ganteng baik Baru-baru-baru tuh kan mama nyumpul kopinya Nyumpul kopinya Ngejerita Ya abis gue bosen temenin lo tuh nangis lagi Nangis lagi Udah dong Tuh Sekarang mana kena ingus lo lagi Nih Ya abis aku mau cerita sama siapa lagi Menakukan sekarang cuma kamu doang Iya-iya yaudah Sekarang Lo ikut gue Ya Gue bakal bantu lo buat nyilangin kesedihan lo Oke Mau kemana ya Ya udah lo ikut gue aja Ayo udah Mana Boi Kenapa ini disini Diseng aja Ini surprise Hah Surprise Mau ada yang gini sih Emang Boi Ini Ini bukan yang kamar bayat ya Boi Emang Boi Boi Apa ini Tengah jaga Ini Boi Tentang Boi 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 Susterinda! Tuh, lihat tuh siapa tuh. Ayo, siapa tuh. Loh! 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 Kok? Lihat sih. Jadinya di situ juga kalian. Iya, Susterinda. Habisnya, kemarin si Boy nepon kita. Katanya, Susterinda lagi sedih. Ya udah deh, kita bikin semua ini. Buat menghibur Susterinda. Iya. Gak udah, gak sedih. Lada pagi. Gak smile… Gak? Gak… Gak apa-apa. Aku pengen ngomong aja sama kamu. Aku mau bilang makasih. Soalnya, kamu kan kemarin udah menghibur aku. Terus, kamu juga selama aku disini selalu nemenin aku. Makasih ya. Iya, sama-sama. Lagian gue juga seneng kalau liat lo seneng. Hehehe. Oh iya. Eh… Gue sebenernya mau… Nanya sesuatu sih sama lo. Hmm? Eh… Bagi lo… Gue tuh… Lo anggap apa sih. Temen, sahabat, atau apa gitu mungkin. Ehm… Hehehe… Ya… Ya gue nganggep… Eh… Aku nganggep… Temen… Maksud omongan Boy itu apa sih? Atau… Jangan-jangan Boy itu suka sama gue. Ya sebenernya gue juga mulai suka sih sama Boy. Tapi… Masa sih cewek duluan yang nembar? Aku hampir tak percaya. Sari… Emangnya… Maksud kamu nanya kayak gitu apaan? Kok kayaknya tiba-tiba banget kamu nanyainya? Oh… Enggak, enggak, enggak. Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Udah lupain aja anggap gue gak nanya yang tadi ya. Ehm… Kita ngobrol dengan yang lain aja. Hehehe… Apa? Kamu yakin? Iya, Pak. Aku mau ambil kuliah luar negeri. Sekalian temenin papa berobat, kan? Lagian… Aku pengen lupain indah, Pak. Hahaha… Tadi papa perhatikan. Indah itu juga suka kok gak sama kamu. Mata papa kan minus. Papa salah lihat kali, Pak. Orang suster Indah tuh masih suka sama dokter Dimas. Papa kan pengalaman. Kira-kira perempuan itu ketahuan. Dulu ibunya juga sama papa pura-pura gak mau. Tapi… Lama-lama mau. Hehehe… Itu beda lah, Pak. Bulu udah, Pak. Pokoknya niat aku tuh udah bulet banget. Aku udah yakin sama keputusan aku sekarang. Ya? Pak. Ayo dong, Pak. Tartuat lagi. Pak. Ayo dong, Lama banget sih. Eh, lo, lo ngapain dateng-dateng jitak-jitak gue? Yalagian sih, mau main ninggalin aja. Lo emang kenapa? Bukannya lo pengen disini terus sampe nungguin dokter Dimas Duda. Ihh. Aduh, ya di jitak lagi. Ya, abis sih. Tuknya setelah banget. Aduh, pusing. Nggak peka banget sih jadi orang. Nggak peka. Maksudnya lo, nggak peka. Aku juga suka sama kamu, Boy. Apa? Lo, lo, lo suka sama gue. Tapi siapa yang bilang? Papa dong. Ya, apa? Aku malu aja. Oh, gitu. Oke, jadi kamu lebih takut malu daripada takut nggak dapetin aku. Oke, nggak apa-apa. Yaudah, yaudah. Aku ngambak, aku ngambak, aku ngambak. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak. Bukan kayak gitu. Jangan ramak dong. Daripada ngambak. Gimana kalau kamu ikut aku sama Papa ke Amri? Hmm? Jadi kamu bisa rawat Papa aku di sana. Oke? Sekalian juga. Ngerawat cinta gue. Iya. Ini sudah terlangsung. Ku miliki dari dirimu. Dia kan cintaku bersamamu. Meski ragaku tak bisa bersamamu. Ku tak berharap kau cintai ku. Ku tak berharap kau barah cintaku. Yang ku harap kau izinkan. Aku mencintaimu. Cinta ini sudah terlangsung. Ku miliki dari dirimu. Dia kan cintaku bersamamu. Meski ragaku tak bisa bersamamu. Cinta ini sudah terlangsung. Ku miliki dari dirimu. Dia kan cintaku bersamamu. Meski ragaku tak bisa bersamamu. Oh 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 Terima kasih.